Umar Patek tersangka kasus terorisme dalam kasus Bombali I kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 20 Februari. Dalam sidang ini, Umar meminta kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan dari segala dakwaan. Kuasa hukum Umar Patek, Asludin, dalam nota keberatannya atau eksepsi mengatakan dakwaan jaksa dinilai kabur. Oleh karena itu, ia minta kepada Majelis Hakim di Ketua Eleksi Mamonto menerima keberatannya dan menolak dakwaan tersebut. Sidang ini hanya berlangsung beberapa menit dan akhirnya ditunda untuk putusan selah. Umar Patek yang nama aslinya Hisam bin Ali Zain Ali Umar alias Abu Sheh alias Meg alias Arfalan alias Abdu Karim alias Umar Patek dituduh melakukan sejumlah aksi teroris di Indonesia. Teroris itu antara lain terlibat aksi Bombali, latihan militer di Aceh bersama Dulmatin, Bom Natal dan memiliki senjata api. Untuk itu, Umar Patek dijerat dengan beberapa pasal diantaranya Undang-Undang Teroris dan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak yang ancaman hukumannya mati. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo